kamu adalah alasan kenapa saat ini aku masih bertahan takkan ada yang bisa pisahkan mereka apalagi cuma perbedaan keyakinan apakah benar? kalian mengasaran? mari kita lihat apakah benar? Heiko Van Der Vecken dan Rangga Azov takkan ada yang bisa pisahkan mereka apalagi cuma perbedaan keyakinan yang kita tahu dua sejoli ini terus tunjukkan ketegasan dalam hubungan ini dan bukan hanya itu orang tua mereka juga mendukung keputusan yang diambil oleh Azov ini nah mari kita lihat langsung saja kartu yang pertama kartu yang keluar adalah The Hermit kita lihat disini ada pria tua memegang satu buah tongkat dan satu buah lentera nah saya lihat disini saat-saat ini Rangga Azov sangat merindukan sosok Heiko Van Der Vecken yang kita tahu ya beberapa hari kebelakang Heiko Van Der Vecken dan Rangga Azov dipisahkan oleh pekerjaan kita buka lagi kartu kedua kartu yang keluar adalah Ten of Pentacles kita lihat disini ada orang ramai dan ada 10 buah koin nah saya lihat dengan mata batin saya tak dipungkiri ya masih banyak para fans yang mengharapkan Heiko dan Rangga Azov bisa hidup bersama nah apakah perbedaan keagianan ini ya menjadi satu penghalang jika Heiko dan Azov mau ke jenjang yang lebih sakral kita buka lagi kartu ketiga kartu yang keluar adalah Queen of Swords kita lihat disini ada ratu memegang satu buah pedang dan duduk disinggah sana disinggah sananya ada ya ukiran anak kecil nah saya lihat disini apalagi Mama Murni orang tuanya Rangga Azov sangat harapkan untuk Azov segera berumah tangga yang kita tahu usia Azov sudah kepala tiga yang harusnya Azov sudah memiliki ya anak jika menikah nah kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya nah oke apakah benar takkan ada yang bisa-bisakan Heiko, Father, Vegan dan Rangga Azov apalagi cuma perbedaan keyakinan mari kita lihat kartu keempat kartu yang keluar adalah Pack of Pentacle kita lihat disini ada sosok pria memegang satu buah koi di belakangnya ada background warna kuning saya lihat disini saya lihat Rangga Azov masih tetap fokus terhadap karir dan pekerjaannya di tahun ini nah mari kita buka lagi kartu kelima kartu yang keluar adalah Six of Wands kita lihat disini ada seorang ksatria yang naik kuda putih dan ada orang-orang yang mengelulukannya saya lihat dengan mata batin saya sosok Heiko, Father, Vegan dan Rangga Azov sosok yang dicintai para fan versinya bukan hanya itu Azov juga semakin tegas di tahun ini untuk hubungannya dengan Heiko, Father, Vegan apakah ini cikal bakal untuk menuju halal mari kita buka lagi kartu ke enam kartu yang keluar adalah Five of Swords kita lihat disini ada seorang yang mengambil tiga buah pedang dan meninggalkan dua pedang di belakangnya dan ada dua orang yang bersedih nah saya lihat disini tak dipungkiri ya ada orang-orang yang pro dan kontra terhadap hubungan Heiko, Father, Vegan dan Rangga Azov apalagi melihat keromantisan mereka di tahun ini yang semakin ditunjukkan oleh Heiko, Father, Vegan dan Rangga Azov nah mari kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya apakah perbedaan keagianan ini bisa mengajal hubungan Heiko, Father, Vegan dan Rangga Azov mari kita lihat kartu ketujuh kartu yang keluar adalah Six of Pentacles kita lihat disini ada pria yang memberikan koin ke orang lain diatasnya ada enam buah koin nah saya lihat disini hubungan Heiko, Father, Vegan dan Rangga Azov sangat harmonis sangat romantis mereka masih terus bertukar kabar bertukar perhatian nah kita buka lagi kartu ke delapan kartu yang keluar adalah Ten of Swords kita lihat disini ada seseorang yang tertusung oleh sepuluh buah pedang diatasnya ada awan hitam nah saya lihat disini memang perbedaan keyakinan ini yang nantinya akan mengajal hubungan Heiko, Father, Vegan dan Rangga Azov dan kita doakan semoga Heiko, Father, Vegan dan Rangga Azov bisa bersama dalam satu keyakinan agar semuanya menjadi lancar is seperti harapannya para fans fans Heiko, Father, di luar sana kita buka lagi kartu terakhir kartu yang keluar adalah Ace of Swords kita lihat disini ada pedang yang keluar dari langit nah saya lihat disini apalagi Azov sudah ungkapkan ya tak akan menikah jika berbeda keyakinan namun saya lihat disini masih ada orang-orang yang pro dan kontra tentang hubungan Heiko, Father, Vegan dan Rangga Azov ya nah Heiko, Father, Vegan dan Rangga Azov banyak orang-orang yang mengelulukannya dan banyak para fan yang terus mendoakan Heiko, Father, Vegan dan Rangga Azov agar bisa menuju halal bukan hanya itu Rangga Azov dan Heiko di tahun ini masih fokus untuk karir dan proyek mereka sedangkan Mama Murni sangat harapkan untuk bisa Rangga Azov segera berumah tangga dan tak dipungkiri nama mereka ya kian besar dan semakin besar ya sejak Heiko, Van Der Vecken dan Rangga Azov disepaketkan nah Azov saat-saat ini lagi sangat merindukan Heiko, Van Der Vecken yang kita tahu ya beberapa hari kebelakang mereka dipisahkan oleh pekerjaan dan saya lihat disini ya memang tak akan ada yang bisa mereka meskipun itu cuma perbedaan keyakinan namun Azov sangat harapkan agar bisa membersamai Heiko dalam satu keyakinan nah kalau kalian boleh komen di kolom komentar ya doakan mereka ya semoga apa yang diharapkan Rangga Azov untuk menikah yang satu agama bisa terjadi sampai ketemu lagi di Sang Prama melihat dengan mata batin belum tentu esokan masih ada kesempatan tak datang kedua kalinya hargai dan jaga hatinya dalam diam ku panjatkan selalu doa untuknya terima kasih Terima kasih.